Pemirsa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem NTB mulai menggodok nama-nama bakal calon kepala daerah yang diserahkan masing-masing Dewan Pimpinan Cabang di daerah yang akan menggelar Pilkada Sarantak 2020. Selanjutnya DPW Nasdem hanya akan menyodorkan minimal 3 atau 5 nama ke pihak Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem untuk mengikuti proses selanjutnya. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem NTB telah membuka proses penjaringan bakal calon kepala daerah di 7 kabupaten kota di NTB sejak September lalu. Sejak pendaftaran rekomendasi dukungan Partai Nasdem banyak diincar bakal calon yang akan maju di Pilkada Sarantak 2020 baik yang mendaftar di DPC maupun yang langsung dan menyerahkan formulir pendaftaran ke DPW Nasdem NTB seperti yang dilakukan bakal calon Bupati Lombok Tengah lalu Aksar Ancori yang memilih mendaftar langsung ke DPW Nasdem NTB pada selasa kemarin. Dan terhadap bakal calon yang telah mengembalikan formulir pendaftaran baik di DPC maupun di DPW selanjutnya akan dikaji dan digodok tim Des Pilkada Nasdem NTB sebelum diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem di Jakarta. Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem NTB Ardani Zulfikar dari nama-nama yang diserahkan DPC, DPW Nasdem NTB hanya akan menyodorkan 3 atau 5 nama ke DPP Nasdem di mana 3 nama tersebut diusulkan DPW, sedangkan 2 nama tambahan lainnya menjadi Wwenang DPP. Nama-nama yang akan disodorkan DPW Nasdem NTB tersebut tambah Ardani akan mengikuti proses selanjutnya di tingkat DPP termasuk mengikuti tes wawancara dan survei internal Partai Nasdem. Setelah melalui proses yang panjang tersebut, DPP Nasdem baru akan mengeluarkan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon yang dinilai memiliki peluang besar untuk memenangkan pilkada. Dan selama proses penjaringan dilakukan, Partai Nasdem tidak memungut biaya speser pun kepada para bakal calon. Dedy Supiandi, Lombok TV, Mataram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!